Jangan lupa tombol subscribe, subscribe, subscribe channel ini sampai bertumpang ke 10.000 like Jangan lupa subscribe channel Ana Almonium Kalau tidak subscribe di itu saya klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys di video kali ini Disini saya mau berbagi lagi Sedikit pengalaman saya Mengenai jendela cashman Dan ini jendela cashman yang 3 profil Jadi saya mau berbagi bagaimana cara perakitan Atau pembuatan jendela cashman yang 3 profil Sekarang Nah disini kita lanjut dulu guys Kita siapkan dulu peralatan kita Itu ada bor Jadi yang kita gunakan disini guys ya Itu ada 2 bor Bor untuk pelubang Dan juga bor untuk menyekrup guys Nah disini guys Disitu saya sudah potong Untuk spikotnya Seperti itu spikotnya Jadi spikotnya nanti Modelnya seperti ini guys Nah jadi dia disekrup Dari belakang guys ya Seperti itu Jadi kita potong spikotnya guys Itu sesuai guys ya Dari lubang jendela cashman Kita skrup Nah disitu guys Saya alas ini Saya alas kayu Agar tidak Goyang guys ya Saat kita untuk Melubangi Nah karena Bahan sendiri Dari bahan Jendela cashman itu guys Itu tidak kerata guys ya Jadi dia Ada semacam profilnya guys Jadi makanya Kita perlu Untuk pengalasnya guys Jadi disini Saya menggunakan Mata bor 3 guys ya Mata bor 3 mili Untuk melubang Dan yang Saya gunakan Untuk mata bornya Itu merek Ultra guys Merek ultra Jadi itu Cukup kuat guys ya Itu harganya Satu biji Rp15.000 guys Tapi tahan guys ya Tahan sekali Mata bornya Dan untuk mata bor obeng Disitu saya menggunakan Mata bor obeng Yang merek PH2 guys Jadi seperti itu Untuk Skrupnya Dan yang saya gunakan Skrup 6x3 per 8 guys Untuk skrupnya sendiri Yang tengah guys ya Yang tengah Mungkin buat teman-teman Yang Seprofesi saya Itu mungkin Sudah paham guys ya Tapi buat Teman-teman kita Yang baru Pemula Baru Bergelut Di dunia Pertukangan Aluminium Ini mungkin Jadi Video ini mungkin Jadi Referensi Video ini mungkin Bermanfaat Untuk Kalian Jadi kita Kasih Sipot Itu Kiri kanan guys Sebelah Menyebelah Jadi untuk Satu Daun jendela itu Kita butuhkan Dua Tiang Dan dua Palangnya Guys ya Jadi Kita disitu guys Kita lubangi dulu Setelah kita lubangi Terus kita balik Lalu kita Sekrup Nah seperti itu guys Silahkan Disimak Sampai habis Semoga Video ini Bisa membuat Kalian Tahu guys ya Cara pembuatan Janela Cashman Yang Tiga profil Guys Terus kita 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 Terus kita